Baik teman-teman, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya kita mendownload kartu keluarga, download akta kelahiran, download akta kematian, download akta perkawinan, download akta perceraian, KTP, semuanya bisa di-download melalui HP Anda, baik itu HP Android maupun HP iPhone. Ada aplikasinya ya, namanya Identitas Kependudukan Digital. Ya sebelumnya, saya sudah pernah buat tutorialnya, tapi tutorial yang sebelumnya itu sudah tidak berlaku karena sekarang caranya berbeda. Sehingga di komentar-komentar di video sebelumnya itu banyak yang mengatakan, Pak ini sudah tidak bisa lagi, Pak ini sudah tidak bisa lagi, sehingga sekarang saya akan buat tutorialnya supaya teman-teman bisa mendownloadnya lagi dengan cara yang terbaru. Cara ini dibilang cukup lebih bagus dari cara sebelumnya, karena sebelumnya itu kita downloadnya itu manual. Kita klik kanan save as gitu ya, save as image itu, disimpan sebagai gambar. Nah sekarang beda, kita mendownloadnya menggunakan PDF, jadi file-nya lebih bagus, hasilnya lebih jernih, tidak buram seperti sebelumnya ya. Kita langsung saja teman-teman, ya saya langsung saya rekam dulu ya. Oke, kita langsung saja teman-teman yang sudah punya aplikasi silahkan dibuka. Ya, yang belum punya aplikasi, download dulu ya, daftar dulu. Bagaimana cara download dan daftarnya, klik link di deskripsi saya sudah taruh di sana cara download dan cara daftarnya. Ya, yang belum punya, tapi yang sudah punya lanjut saja nih. Oke, buka HP-nya teman-teman. Ya, ini saya rekam di laptop saya, tampilannya sama dengan HP, cuma saya menggunakan Android emulator ini supaya bisa direkam saja ya, karena di HP nggak bisa direkam karena masalah keamanan ya. Nanti saya blur-blur juga supaya datanya aman, ya. Langsung saja teman-teman masuk, seperti itu. Maka akan muncul tampilan seperti ini, ada data keluarga, dokumen, tanda tangan, elektronik, pelayanan, dan lain sebagainya. Kita lihat di sini, di data keluarga akan muncul langsung nama saya, nama keluarga saya di bawah semuanya. Jika kita klik, contohnya ini, ya, akan langsung muncul datanya, namanya, nick-nya, tempat yang nggak lahir, dan lain sebagainya lengkap. Kemudian di sini ada menu untuk ganti foto ya, kita klik aja, nanti otomatis terganti foto KIA-nya. Jadi dia tidak seanaknya, langsung terganti, bisa pakai foto di rumah, nggak perlu geduk capil ya. Nah, di lainnya ini kelihatan, teman-teman bisa lihat, ada KIA, ada aktif lahiran. Contoh ya, kita lihat dulu, ini belum downloadnya, kita lihat dulu bagi teman-teman yang baru lihat, supaya dia lebih, apa ya. Kita masingin password. Ya, kita langsung bisa melihat kartu identitas anak. Ini untuk anak-anak ya, sebelum punya KTP, harus punya identitas anak. Ya, seperti ini, fungsinya sama kayak KTP, tapi untuk anak-anak yang belum 17 tahun, 17 tahun ke bawah. Muka bandara pakai ini, daftar sekolah pakai ini, dan lain sebagainya. Oke, itu KIA. Sekarang kita lihat aktif kelahiran. Saya sengaja nggak scroll-scroll, supaya nanti gampang untuk edit-nya ya. Nah, langsung terlihat aktif kelahirannya. Ini belum cara download ya, belum cara download. Oke, sekarang kita lihat KTP ya. Oke, KTP saya kita lihat. Ini detail lainnya, ini aktif kelahiran. Ini aktif kelahiran saya nih, sorry. Yang tadi, mana? Nah, kalau untuk melihat KTP, kita klik aja langsung dokumen. Ya, dokumen di situ terlihat KTP digital dan kartu keluarga. Kita klik lihat. Nah, kita masukkan pin. Ya, maka langsung KTP-nya terlihat. Dan di situ tanggalnya itu yang berubah-ubah ya. 12.07.2023. Tanggal 12 bulan 7 tahun 2023. Tanggal hari ini, tanggal ketika saya klik. Ini KTP digitalnya. Ya, sebenarnya ini nggak perlu ya teman-teman download sebenarnya. Karena fungsi aplikasi ini, supaya teman-teman nggak perlu download, nggak perlu cetak. Sebenarnya seperti itu ya, karena sudah ada sumber aturannya. Pihak-pihak pengguna data, seperti perbankan, seperti sekolah, ya. Seharusnya mengerima teman-teman mendaftar menggunakan HP. Seharusnya ya. Tapi mungkin karena ini masih hal yang baru. Banyak yang belum siap. Mungkin ya. Semoga aja mungkin akhir tahun atau awal tahun depan sudah diterima semua. Oke, yang belum punya pokoknya daftar lah. Rugi nggak daftar ya. Karena ini fungsinya banyak banget. Sebagai informasi, teman-teman. Karena adanya penelakan ya, dari instansi-instansi seperti perbankan, belum siap menerima ini. Kementerian Dalam Negeri melalui Dijentuk Capil sudah menyurati. Ya, ini nanti saya tahu di sini suratnya. Sudah menyurati Bank Indonesia. Dan sudah menyurati OJK. Ya, agar identitas kependudukan digital, HP, bisa digunakan sebagai alat dasar, sebagai dokumen untuk mendaftar, untuk membuat rekening, dan lain sebagainya. Ya, begitu pula instansi lainnya. Seharusnya harus diterima. Nggak boleh ditolak nih. Karena sudah ada sumber hukumnya. Sudah ada dasar hukum penggunaan ini sudah ada gitu loh. Cuma ya, mungkin karena ini hal yang baru. Ya, wajar lah. Karena ini masih tahap sosialisasi. Dan dari sekian ratus juta penduduk Indonesia yang baru mendaftar ini sekitar 5 juta orang. Wajar ya, karena masih sedikit. Mungkin ke depannya ketika sudah banyak yang menggunakan aplikasi ini sudah bisa diterima ya. Oke, kita langsung cara downloadnya seperti apa. Di sini kan teman-teman melihat ada menu pelayanan. Ada menu pelayanan di sini. Kita klik aja menu pelayanan ini. Ya. Di sini ada tulisan Allah Idin Ters to take picture or record video. Kita klik while using this app. Oke. Nah, di menu pelayanan. Ini ya, di menu pelayanan ini teman-teman. Nah, di sini kita disuruh masukin pin IKD kita. Ya, dimasukin pinnya. Bentar, dimasukin. Kemudian kita masukin CAPTCHA. CAPTCHA itu gambar yang ada di situ ya. G, M, Q, N, G. Ya. Kita klik masuk. Ya, maka kita akan masuk di menu pelayanan. Ini pelayanan ini fungsinya luar biasa, lengkap ya. Teman-teman bisa mengajukan cetak kartu keluarga, bisa cetak biodata BNI, bisa merubah data seperti gulungan darah, bisa pindah online, tidak perlu geduk capil ya. Bisa pisah kakak antara anak, istri, suami ya. Kemudian bisa bikin akte kelahiran, bisa bikin akte kematian ya, dan lain sebagainya ya. Saya contoh, saya contohkan sekarang kita mau permohonan cetak kartu keluarga, karena tadi saya mau buat tutorial cara cetak kartu keluarga ya. Kita klik ajukan. Di sini ada panduan dan informasi ya. Dibaca, jika teman-teman belum tahu, dibaca dulu ya. Saya klik kembali. Nah, permohonan cetak kartu keluarga. Jadi ini kalau tidak ada perubahan, teman-teman cetak aja. Klik ajukan. Nah, di sini kan langsung akan muncul nomor kartu keluarga. Alamat dan lain sebagainya ya. Kita, di sini ada panduan. Nah, ini panduan dibaca. Kalau enggak, kalau udah dibaca silahkan back. Ini ada, tentapanah ini bisa diperkecil supaya tidak perlu dibaca lagi, tapi kalau baiknya dibaca dulu ya. Data-datanya, apakah sudah benar, jika sudah benar ya. Kita scroll-scroll ke bawah, jika sudah benar. Nah, di sini ada di pengajuan pelayanan, ada alasan permohonan. Ya, ini kita pilih. Perubahan anggota keluarga kah, atau perubahan lainnya kah, apa alasannya ya. Kita klik perubahan lainnya lah misalnya. Oke. Di sini kita klik CAPTCHA, masukin lagi CAPTCHA-nya. 7M, 5G, P. Ini udah 8 menit ya, kepanjangan. Oke. Caranya sama ya, saya kasih contoh kartu keluarga saja ya. Nah, setelah kita masukin CAPTCHA, kita klik ajukan. Oh, bentar, keterangan harus diisi. Kita isi keterangan, cetak, ulang, kakak. Itu saja ya keterangannya. Kita klik ajukan. Ya, kita klik ya. Nah, ini data sudah berhasil diajukan. Setelah kita ajukan, otomatis dia, ya, ya, Dukcapil nanti akan meng-ACC jika ada perubahan. Dan kita akan langsung dikirimkan melalui email yang sudah kita daftarkan di identitas kependudukan digital ini. Ya, jadi teman-teman, setelah di-ACC oleh petugas Dukcapil, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah tampilannya seperti ini, ini pin itu tidak perlu diingat. Klik aja langsung ini. Klik gambar QR Code ini ya. Ya, maka pinnya akan otomatis ada di sini. Yang tadi itu tidak perlu ditulis. Nah, jika kita tinggal masukin CAPTCHA-nya ya. Ini di laptop ya, tapi di HP caranya sama. Sama, tidak ada bedanya. Cuman karena HP saya, saya gunakan ngerekam, jadi saya pakai laptop gitu ya. KTMJT. Di HP juga caranya sama. Buka aja email-nya di HP. Tinggal di-klik. Kemudian masukin CAPTCHA, maka kita akan klik tampilkan. Ya, maka kartu keluarga kita akan langsung terlihat seperti ini. Nah, tinggal kita download ya. Nah, di sini ada tulisan cetak salinan. Ada tampilkan menu ya. Kita klik cetak salinan aja. Jadi, ini ya. Di Android nanti akan seperti ini juga. Kemudian kita pilih aja simpan sebagai PDF yang ini ya. Ini, simpan sebagai PDF. Kita klik simpan. Kemudian kita tulis aja nama yang kita mau simpan apa. KK saya misalnya. Ya. Oke, ini. Saya klik save. Itu saya simpan di download ya. Kalau di Android, sama. Caranya sama. Cuman kebetulan ini saya pakai HP. Ya. Itu sudah tersimpan ya, teman-teman. Saya klik. Saya tutup aja ini. Kita cek langsung di folder download. Sorry, sorry. Ya, mana dia? Bukan download yang ini tadi. Mana dia? Download. Ya, ini. Ya. Ini dia kakak saya. Ya, ini dia. Saya akan buka ya. Ya, mana dia. Ini PDF tapi saya belum punya aplikasi benar. Oke, kita pakai ini. Nanti dia nggak apa-apa. Nanti dia. Nanti dia. Ya, itu file PDF-nya ya. Sudah ada kakita. Jadi, file PDF ini teman-teman bisa cetak di mana saja, kapan saja. Sudah dianggap resmi dan sah ya. Sudah hidup capil. Begitu pula caranya sama dengan akta kelahiran, akta kematian, akta perkahwinan, dan lain sebagainya. Jika ada perubahan, teman-teman tinggal masukin di keterangan itu karena itu adalah pelayanan online yang berlaku seluruh Indonesia. Oke, teman-teman. Itu dia tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Untuk KTP, ya, sebenarnya KTP sudah saya jelaskan tadi. Nggak perlu di-download sebenarnya ya, KTP itu, teman-teman. Kenapa nggak perlu di-download? Karena fungsi identitas kependudukan digital adalah memang menggantikan KTP fisik untuk keperluan sehari-hari. Oke, tapi kalau memang teman-teman mau download bisa menggunakan cara saya. Seperti ini, saya menggunakan, apa namanya, saya menggunakan Android Timulator. Dari Android Timulator kan kita bisa nge-capture aplikasinya. Jadi, otomatis bisa nge-capture, apa namanya, capture KTP-nya juga. Bisa di-screenshot seperti itu ya, teman-teman. Oke, jika ada pertanyaan lainnya yang ingin ditanyakan, tanyakan saja di kolom komentar. Nanti saya akan coba menjawabnya dengan rinci. Sorry banget, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa di-like dan share jika di-reset video ini bermanfaat. Thanks for watching and have a nice day. Bye-bye.